Pemirsa Pasar Tumpah selalu menjadi biang kemacetan saat arus mudik seperti di Pasar Projo Ambarawa, Jawa Tengah. Untuk mengurai kemacetan, pemerintah akhirnya membuat jalan alternatif, yakni jalan lingkar luar Ambarawa. Lalu bagaimana kondisi jalan lingkar luar Ambarawa tersebut? Sudah ada tim panduan mudik Metro TV Aulia Pan yang saat ini memantau di Magelang, Jawa Tengah. Aulia, selamat pagi. Bagaimana kondisi jalan di seputar Ambarawa? Dan kemudian berapa selisih waktu bila pemudik ini melewati jalan lingkar daripada lewat dalam kota Ambarawa? Iya, selamat pagi Iqbal. Kami memulai perjalanan dari Ambarawa untuk menuju Magelang. Ini dengan menempuh perjalanan 39 km ataupun 1 jam lebih 15 menit. Dan Iqbal, ini ada 2 jalur yang bisa Anda tempuh ataupun para pemudik tempuh untuk menuju Magelang, Yogyakarta, dari Semarang ataupun sebaliknya. Yang pertama ini dengan menggunakan jalur lingkar Ambarawa dan juga dengan menggunakan jalur biasa melewati Secang Ambarawa. Dan jika kita melewati jalan lingkar Ambarawa, jalan ini sepanjang 7 km dan dapat ditempuh dalam waktu 20 menit. Dengan dimulai dari Simpang Bawen sampai Banyu Kuning. Dan rute akan diteruskan melalui jalan biasa ke arah selatan menuju Magelang. Dan dengan melewati jalan ini, Anda akan menghemat waktu 30 menit jika dibandingkan dengan melewati jalur biasa. Dan di sepanjang perjalanan ini juga Anda dapat melihat pemandangan yang cukup indah. Di sini ada sawah dan juga pegunungan. Namun Anda tetap harus waspada karena jalan di jalan lingkar Ambarawa ini cukup berkelok-kelok. Dan tidak hanya itu, di sini juga masih minim rambu-rambu dan juga masih minim penerangan. Dan tidak hanya itu, Anda juga di sini dapat melihat ataupun menemukan banyak truk-truk besar. Karena truk-truk besar dan juga bus ini dialihkan menuju ke jalan lingkar Ambarawa ini. Dan tidak boleh lagi melintasi jalur tengah kota. Sehingga Anda harus tetap waspada. Dan kami juga kemarin sempat menemui Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang, Prayitno Sudaryanto, yang menyatakan bahwa saat ini pihaknya ini sedang ataupun sudah bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk menempatkan petugas pengamanan di jalur tersebut. Ini dengan mendirikan posko pengamanan serta mengantisipasi terjadinya kemacetan jelang mudik lebaran. Dan berbeda dengan jalur lingkar Ambarawa, jalan menuju Magelang dengan melewati Ambarawa kota, Anda akan menemui salah satu pasar Projo, ini pasar yang merupakan titik yang berpotensi terjadi kemacetan. Dan kemacetan di sini terjadi hampir setiap pagi, terutama pada pukul 6 hingga pukul 2 siang. Kemacetan ini terjadi akibat dari adanya pasar tumpah dan juga banyaknya angkutan umum dan bus yang mengetem di bahu jalan. Sehingga untuk Anda yang akan melakukan perjalanan mudik, kami sangat menyarankan untuk menggunakan jalan lingkar Ambarawa. Untuk sementara, Iqbal demikian kembali ke Anda di studio.